Tengkorak Maut Jelit 36. WII Kabeng menjengek sinis, bukannya maju ke depan dia malahan kembali ke kursi kebesarannya dan duduk di situ, serunya sambil mengulapkan tangannya. Ringkus bangsat yang terkebur itu 12 orang pengawal yaak berada di belakangnya segera mengiakan dan terjun ke dalam gelanggang, namun sikap mereka tidak setenang tadi lagi, sekarang orang-orang itu maju ke depan dengan wajah ngeri kaget dan perasaan tak tenang setibanya di tengah arna mereka lantas meloloskan senjatanya dari dalam sarung, 6 orang pengawal yang berbaju kuning memakai pedang sedangkan 6 orang pengawal yang berbaju hijau, 3 menggunakan ruyung dan 3 lainnya memainkan senjata garden. Kalian berani membangkang perintah dengan membantu pengkhianat melakukan kejahatan bentak Hansyung Kya dengan gusar. 12 orang pengawal itu segera menghentikan gerak tubuh mereka, tapi hanya sebentar saja sebab mereka melanjutkan kembali gerakannya menyerbu ke gelanggang. Hansyung Kya menengus marah, ia tahu percuma saja menggerta dengan ucapan, sebelum dipakainya kekerasan. Tak mungkin pemberontakan tersebut dapat dipadamkan, maka dia berpaling lalu perintahnya kepada 3 orang tiang lho itu. Hadapi mereka, barang siapa berani menentang perintah membunuh saja tanpa ampun Tui Thui, Ang Patsyu serta Sajiah Ho segera mengiakan, mereka segera mempersiapkan senjata Toya Kepala Setan, kemudian menyerbu ke dalam arna dengan garang. Setelah 3 orang tiang lho-nya bertempur, Hansyung Kya lantas melejit ke udara dan melayang turun di hadapan Wiik Beng. Menyaksikan tibanya terkaman itu sering Tui Ik Beng meloncat bangun kemudian melepaskan sebuah tendangan keras yang mengakibatkan kursi kebesarannya memcelat ke depan. Sementara itu 3 orang tiang lho dan 12 pengawal sudah terlibat dalam suatu pertarungan yang seru benturan senjata bentakan nyaring serasa mengguncangkan seluruh istana Hawanan Mokyong. Tiba-tiba dari samping gelanggang muncul 4 orang kakek tua dengan suatu gerakan yang sangat cepat mereka menerobos dari samping dan langsung menyerang Hansyung Kyi. Si anak muda itu mengejek dingin ia menunggu sampai serangan musuh hampir bersarang di tubuhnya mendadak sepasang telapak tangannya dilontarkan ke muka, jerit kesakitan yang kera dan memekikan telinga segera berkumandang memecahkan kesunyian, tidak jelas apa yang terjadi hanya tahu-tahu 4 orang kakek tua yang baru saja menerkam ke depan telah mencelat kembali dengan tubuh berlumuran darah. Hansyung Kyi sendiri sehabis menghajar mundur empat jago yang menyeraat datang mengalihkan kembali sorot matanya ke atas wajah Wiik Beng mukanya nampak semakin keren kewibawaan yang terpancar keluar dari wajah pun membuat orang tak berani pandang enteng dirinya. Wiik Beng juga tak gentar menghadapi lawannya ia menyeringai seram lalu mengejek, bocah keparat, tempo hari beruntung kau bisa lolos dari kematian, tapi ini hari heheheheh, tak nanti bisa muncul Hun Simoong lagi yang akan selamatkan jiwamu dari ancaman bahaya maut. Hansyung Kyi tidak melayani ajakan ITN yang malahan berkata dengan nada dingin. Wiik Beng, sudah terlampau banyak kejahatan yang kau lakukan, hampir saja perguruan Tian Lembun musnah di tanganmu, heheheheh, ku anjukan kepadamu lebih baik. Wiik segeralah menyerah dan menanti hukuman yang akan dijatuhkan kepadamu bajangan cilik, tak usah banyak bacot. Justru perbuatanmu ini sama ibaratnya dengan kunang-kunang yang menerkam api, mencari mampus buat diri sendiri, sambut dulu seranganku ini berbareng dengan selesainya ucapan itu sepasang telapak tangannya segera didorok ke muka melancarkan sebuah pukulan dasyat. Hansyung Kyi menengus dingin ia tak su ditunjukkan kelemahan di hadapan masuhnya, dengan keras lawan keras dia sambut datangnya ancaman yang sangat keras itu. Di satu pihak Wiik Beng menggunakan ilmu Tai Boan Yusin Kang sedang di pihak lain Hansyung Kyi memperaktepkan ilmu Sini Sinking, keduanya sama-sama merupakan ilmu pukulan sakti yang mengerikan. Belang tatkala dua gulung tenaga pukulan itu saling berbenturan satu sama lainnya, pancaran hawa berpusing pun ikut memancar keempat penjuru. Kedua belah pihak masih tetap berdiri tetap di tempat semula, hanya saja di antara wajah Wiik Beng yang menyeringai seram terlintas warna putih kepucat-pucatan, jelas ia sudah menderita sedikit kerugian di dalam benturan barusan. Masih baru ingatan Wiik Beng ketika ia berhasil menghajar luka manusia bermuka dingin dengan ilmu Boan Yusin Kangnya yang lihai waktu itu seandainya Hun Simoong tidak muncul tepat pada saatnya mungkin si anak muda itu sudah mampus di tangannya. Tapi sekarang baru beberapa bulan tidak bertemu ternyata pihak lawan seakan-akan telah berubah menjadi seorang manusia yang lain, bukan saja kemampuannya lebih hebat berkali lipat bahkan mampu untuk menghadapi serangannya dengan kekerasan, kenyataan ini membuat hatinya tercekat dan bergidik. Dia pun merasa keheranan apa sebabnya bahan peledak yang telah dipasang di pintu istana tidak meledak seperti yang direncanakan, tidak meledaknya bahan mesiu itu hampir saja membuat dia tak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Dalam pada itu, pertempuran yang sedang berlangsung di tengah gelanggang telah memasuki babak baru, dari 12 orang pengawal yang terlibat dalam pertempuran, ada 3 orang sudah menderita luka parah di tangan ketiga orang tiang law tersebut suasana pertarungan bertambah seru dan tegang, bentakan dan benturan senjata semakin kerap menggelegar di angkasa. Han Xiong Kiai sendiri pun tak ingin terlalu banyak memberi waktu kepada musuhnya untuk mengatur pernafasan setelah mendengus dingin, secara beruntun ia lancarkan 3 buah pukulan berantai, ketiga buah pukulan itu semuanya disertai dengan 10 bagian hawa sakti Sini Sintang, bukan saja kecepatannya seakan-akan sebuah pukulan saja bahkan hawa tekanan yang dihasilkan sangat mengerikan. 3 bentutan keras menggelegar saling menyusul, kali ini Wiet Beng kena dihajar sampai mundur 2 langkah lebar. Tiba-tiba dari samping gelanggang kembali muncul bentakan nyaring, 3 orang kakek berjubah abu-abu pada saat yang bersamaan dengan membawa 3 gulung hawa pukulan yang dasyat sering tak menghantam tubuh Han Xiong Kiai. Merasa dirinya disergap. Han Xiong Kiai sangat marah, kegusarannya memuncak dan napsu membunuh semakin berkobar dalam dadanya, ia tarik telapak tangannya ke belakang kemudian menyumbat datangnya ancaman dari 3 orang kakek itu dengan serangan gencar pula. Hampir bersamaan waktunya ketika si anak muda itu menarik kembali sepasang telapak tangan, Wiet Beng membentak keras lalu melancarkan pula sebuah pukulan dengan sekuat tenaga. Padahal ketika itu Han Xiong Kiai baru saja melepaskan pukulan keras yang menghajar 3 orang kakek tadi sehingga mundur sempoyongan sebelum ia sempat berbuat sesuatu angin cukulan dari Wiet Beng tadi sudah menggulung datang. Dalam keadaan seperti ini tiada jalan lain bagi Han Xiong Kiai kecuali menangkis ancaman itu dengan tenaga seadanya. Belakang benturan keras kembali terjadi karena tak sempat mempergunakan tenaganya Han Xiong Kiai merasakan hawa darah di dalam dadanya bergolak keras, ia kena dipaksa untuk mundur sejauh 8 di padangan sempoyongan. Di pihak lain ketika 3 orang pengawal kena dilukai segera muncullah 2 orang kakek dan 3 orang laki-laki kekaryang. Membantu 8 orang pengawal untuk mengerubuti Tu It Hui bertiga karena bertambahnya 5 orang musuh yang cukup tangguh ilmu silatnya ini. Tu It Hui bertiga mulai terdesak hebat dan tak kuasa mempertahankan diri lagi mereka lebih banyak memainkan toya kepala setannya untuk mempertahankan diri daripada melancarkan serangan balasan. Wiet Bang sendiri setelah berhasil dengan serangan mautnya secepat kilat menerjang ke depan, telapak tangannya memacok batok kepala musuh, sementara kelima jari tangan kirinya dipentangkan lebar-lebar seperti cakar setan dan mencengkeram dada anak muda itu satu jurus dengan dua gerakan, semuanya dilancarkan dengan tenaga serta kecepatan yang hebat. Hans Yung Kye tak mau kalah, dia tangkis bacokan musuhnya itu dengan telapak tangan kiri, sedangkan tangan kanannya berputar balik ke atas dan balas mencengkeram urat nadi di pergelangan tangan musuh. Wiet Bang menjengek dingin, telapak tangan kanannya yang semula akan membacok batok kepala, tiba-tiba berubah dan malahan membacok bahu pemuda itu, sedangkan tangan kirinya yang melancarkan cengkeraman dirubah menjadi serangan bacokan dan membabat ke arah pinggang. Hans Yung Kye putar tangan dan segera berganti jurus pula. Belang-belang sepasang telapak tangan akhirnya saling bertemu satu sama lainnya, bayangan tubuh kedua belah pihak pun saling berpisah satu sama lainnya. Menggunakan kesempatan yang sangat baik inilah tiga orang kakek berbaju abu-abu yang kena dipukul mundur, tadi menyergap lagi ke muka tanpa menimbulkan suara mereka lancarkan serangan dasyat dan mengancam punggung Hon Siong Kye. Pemuda itu tidak menggubris tibanya ancaman malah berlagak seolah-olah tidak mengetahui akan datangnya ancaman tersebut, padahal secara diam-diam ia telah mengerahkan hawa sakti si misinkangnya yang lihai untuk melindungi seluruh badan. Duk, Duk, ketiga serangan yang dilancarkan oleh tiga orang kakek berjubah abu-abu itu menghajar punggung Hon Siong Kye. Bukannya si anak muda itu yang terpental olehnya malahan justru mereka bertigalah yang kena dihantam sampai mencelat mundur beberapa langkah. Kejadian ini segera menggemparkan seluruh jago yang hadir di sana hingga tak dapat dikuasai lagi mereka berteriak kaget. Hon Siong Kye tak mau membuang waktu sesudah tiga orang kakek itu dihajar mundur sepasang telapak tangannya segera berputar satu engkaran di depak adada lalu dengan disertai hawa sakti sebesar 12 bagian dia menyerang kembali diri Wiikbo. Pada waktu itu Wiikbeng sudah mengetahui bahwa tenaga dalam yang dimiliki Hon Siong Kye jauh lebih tinggi dari kepandaian sendiri, ilmu Boan Yusin Kang yang sangat diadalkan ketika gagal untuk menghajar musuhnya ia jadi bergidik, maka sewaktu musuh melepaskan serangan maut lagi ia tak berani menyambut dengan kekerasan tapi dengan mengandalkan kelincahan tubuhnya berkelit ke samping. mendadak dari tengah arna pertarungan berkumandang suara jerit kesakitan yang keras. Hon Siong Kye cepat menarik kembali serangannya sambil berpaling, ia saksikan tiang lonnya yang kelima sah Jin Ho sedang muntah darah dan mundur dengan sempoyongan sedangkan dua bilah pedang dan sebuah ruyung telah menyambar dari belakar menyongsong tubuhnya yang sedang sempoyongan itu. Bangsat maki pamuda itu amat gusar, kalian harus dihajar sampai mampus diiringi bentakan keras bagaikan burung Garuda di amelayang di angkasa sebelum tubuhnya mencapai sasaran, ilmu jari Tong Kim Chi yang sadis itu telah dilepaskan lebih dahulu. Kriit, 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 tiga desingan angin tajam menyambar ke muka, menyusul kemudian tiga kali jerit lengking yang memekikan hati bergema dari mulut ketiga orang jago itu, darah segar memercik empat penjuru sambil mendekap dadanya yang berlubang dan membuang senjata andalan mereka, orang-orang itu roboh terkapar di atas tanah dan tak lama kemudian menghembuskan napasnya yang penghabisan. Sepanjang masa hidupnya belum pernah anak murid istana hawanan Mokiong menyaksikan ilmu sesakti itu, apa yang barusan terpapar di depan metel seketika membuat hati mereka bergidik, muka jadi pucat metel, terbelalak keringat dingin membasahi tubuhnya dan bulu kuduk pada bangun berdiri, belum apa-apa mereka sudah merasa kedar lebih dahulu oleh kelihayan pemuda itu. Bukan kawanan jago yang berada di tepi arna saja yang tercekat dibuatnya bahkan pengawal lihai yang sedang terlibat dalam pertempuran teru melawan tiga orang tiang lopun dibuat ketakutan setengah mati sehingga serasa sukma melayang tinggalkan raganya. Tapi sebelum ingatan kedua sempat terlintas di dalam benak mereka, dengan gerakan secepat sambaran kilat Han Siong Kiai sudah terjun pula ke dalam arna pertarungan bisa dibayangkan apa yang terjadi dengan ikut sertanya Han Siong Kiai dalam pertarungan yang tak seimbang itu, keadaan si anak muda itu ibaratnya harimau di antara kawanan domba, dalam waktu singkat bayangan manusia menyambar kian kemari dengan dasyatnya. Jeritan-jeritan kesakitan yang memilukan hati serta membuat hati orang bergidik menggelegar tiada hentinya, percikan darah memancar keempat penjuru, kutungan anggota badan, mayat yang bergelimpang memenuhi suasana dalam gelanggang pertarungan itu. Hanya sekejap metel, tak sampai seperminuman teh, setian banyak jago lihai yang terlibat dalam pertarungan itu telah membungkamu untuk selamanya, mereka telah berubah menjadi mayat-mayat kaku yang penuh berlepotan darah, mereka mampus dalam keadaan yang mengerikan. Serasa mau meledak dadawi ikbeng menyaksikan kematian dari jago-jago lihainya di samping rasa takut makin mencekam perasaannya, tiba-tiba ia membentak keras, maju semua tapi perintahnya kali ini tidak peroleh tanggapan, sekian banyak anak muridnya yang berkumpul di sekitar Arna tak ada yang menggeserkan tubuhnya lagi, agaknya orang-orang itu dibikin keder oleh kelihain musuh dan mengetahui bahwa kemajuan mereka ke Arna tak lebih hanya menghantar kematian bagi diri sendiri. Wietbong naik pip tam sekali, dia menghardik, hayo maju semua barang siapa berani membangkang perintah, ku hajar sampai mampus meski disertai ancaman dan bentakan itu diutarakan dengan wajah menyeringai seram. Kawanan jago itu masih tetap membungkam dan berdiri di tempat tak seorang pun yang sudi mengorbankan nyawanya lagi dengan percuma. Posisi yang semula menguntungkan Wietbong sekarang telah berubah menjadi keuntungan Honsiong Kieh anak muda itu segera manfaatkan kesempatan yang sangat baik itu, dia maju tiga langkah ke depan lalu sambil menuding ke arah lawannya ia berkata, Pengkhianat! Bajingan murtad! Rasain sekarang pembalasan dari kami, hayo cepat menyerah dan menerima hukuman sekarang sinar mati semua orang ditujukan ke atas wajah Honsiong Kieh, di balik tatapan tersebut penuh mengandung rasa kaget, ngeri, seram sangci dan tak tenang serta merta suzana dalam delanggang pun ikut berubah menjadi seti tapi menyesakan nafas. Wietbong menyeringai seram dengan sinar matanya yang licik dan bengis dia memandang sekejap kawanan jago yang semula setia padanya tapi sekarang tak sudi menjual nyawa baginya lagi itu, ia sadar bahwa masa jayanya sudah lewat dan sekaranglah masa keruntuhan bagi kekuasaannya. Meski demikian, sebagai manusia licik keji dan banyak tipu musliatnya itu dia tak sudi menyerah kalah dengan begitu saja, ia masih selalu mencari kesempatan untuk mengembalikan situasi tidak menguntungkan itu menjadi menguntungkan baginya. Honsiong Kieh telah maju lagi beberapa langkah ia telah bersiap sedia menghukum pengkhianat perguruannya itu. Tiba-tiba pada saat itulah dari kedua belah sisi pintu samping berkamandang suara teriakan yang gaduh, menyusun munculah beberapa puluh sosok bayangan manusia, di paling depan adalah lima orang kakek berjubah sutra halus sedangkan lainnya tua muda beraneka ragam, meski coraknya berbeda-beda namun ada satu yang sama yakni wajah mereka penuh diliputi perasaan gua ar dan mendendam. Paras muka Wiik Beng berubah hebat, bergidik hatinya menyaksikan kemunculan orang-orang itu sebab ia cukup mengenali orang-orang itu sebagai kawangan jago yang selama ini disekap dalam penjara bawah tanah. Aneh kenapa mereka bisa terlepas dari sekapan bawah tanah? Siapa yang melepaskan mereka demikian ia berpikir dengan rasa keheranan. Kalau Wiik Beng terkejut, maka Han Xiong Kie kegirangan, wajahnya lantas berseri sebab ia tahu bahwa Heng T.S.Y.N.G. diserahi tugas untuk membebaskan para tahanan telah berhasil dengan sukses. Sementara itu para tahanan yang terlepai itu sudah menyebarkan diri dan membentuk barisan pengepungan yang mengepung seluruh arna di tanah lapang itu. Sekarang Wiik Beng semakin menyadari bahwa semua harapannya telah punah Apa yang dibayangkan semula tak mungkin terwujud lagi Ra'a putua asa, kecewa dan takut bercampur aduk menjadi satu Akhirnya dia menjadi kalap, sambil tertawa seram tubuhnya bergerak ke depan dan menerkam Han Xiong Kie bagaikan kerbau gila Serangan yang dasyat dibarengi dengan awara tertawa yang seram dan mendirikan bulu kuduk membuat tampang gembong iblis itu kelihatan menakutkan Han Xiong Kie menengus dingin Begitu musuh bergerak maju serintak dia pun mengayunkan jari tangannya ke depan Serem tetan desingan angin tajam segera memancar ketubuh musuh Wiik Beng tak menyangka kalau si anak muda itu akan menyerang dengan serangan jari tangan Ia terkena dan menjerit kesakitan Tubuhnya yang sedang menerjang ke muka segera terhenti di tengah jalan Kemudian mundur dengan sempoyongan Darah segar munkrat keluar membasahi separuh tubuhnya yang kekar Untung Han Xiong Kie ada niat untuk menghukum pengkhianat perguruan ini Menurut peraturan perguruan Maka dalam melancarkan serangan dia masih mengira-ngira Meski sampai melukai namun tidak sampai mencabut nyawanya Andai kata bukan begitu dengan kedasyatan dari ilmu jari Tong Kim Chi Miscaya sedari tadi dada gembong iblis itu sudah berlubang Kelihayan dia dari pemuda itu makin menakutkan hati orang-orang yang berada dalam lingkaran kepungan Keringat dingin membasahi tubuh mereka Bahkan ada pula yang ketakutan sampai terkencing-kencing Menggunakan kesempatan itu, lima orang kakek berjubah sutera memburu maju ke tengah gelanggang Dan memberi hormat kepada Han Xiong Kie seraya berkata Tecu berlima memberi hormat dan salam bagi kesehatan Ciyangpun Ciyangpun Ciyanglo berlima Tak usah banyak ada tegur Han Xiong Kie sambil memutar separuh badannya Di saat si anak muda itu sedang putar badan Wiet Beng telah menggunakan kesempatan itu untuk kabur Tiba-tiba ia melompat ke belakang dan kabur ke dalam ruang tengah Sudah tentu Han Xiong Kie tak sudi melepaskan musuhnya Dengan begitu saja, ia menjejak kakinya dan mengejar ke dalam Ketika ia berhasil mengejar sampai ke dalam ruangan itu Wiet Beng berhasil mencapai tepi meja sembahyangan Dan jari tangannya telah menempel di atas sebuah ukiran bunga botan Yang berada di atas dinding Katanya sambil menyeringai seram Heeh titik heeh titik heeh bocah keparat Kau tak usah keburu merasa bangga Sekaranglah saat kematianmu sudah tiba Baru saja menyelesaikan kata-katanya Delapan orang tiang lo yang berada di arna telah menyerbu pula ke dalam ruangan itu Wiet Beng tertawa semakin seram Ia sampai terkekah-kekah karena girang Kembali jengeknya Bagus, bagus sekali Memang lebih pantas kalau kalian mampus menjadi satu Hingga dalam perjalanan menuju ke akhirat nanti Kamu semua tak usah merasa kesepian Mula-mula Hong Xiong Kia agak tertegun Sebab ia tak mengerti apa yang dimaksudkan Tapi sebagai seorang pemuda yang cerdik Dengan cepat dapat diketahui olehnya akan apa yang dimaksudkan lawan Anak muda itu segera tertawa pula terbahak-bahak Hahaha Wiet Beng sayang apa yang kau harapkan kembali akan sia-sia belaka Kau harus menghadapi kembali kenyataan yang akan mengecewakan dirimu Tidak percaya Silahkan saja untuk mencobanya sendiri Parasmuka Wiet Beng berubah hebat Ia memencet tombol rahasia itu kuat-kuat Namun tiada sesuatu apapun yang terjadi Ruangan tersebut masih utuh seperti sedia kalah Sekarang dia baru percaya bahwa alat rahasianya sudah tak berfungsi lagi Kenyataan ini membuat wajahnya semakin pucat Otot-otot hijaunya pada menongol keluar Keringat sebesar kacang kedelai membasahi seluruh jidat dan badannya Dalam keadaan seperti ini dia hanya bisa memandang musuhnya dengan metel terbelalak Engkau merasa tercengang bukan? Apa sebabnya alat-alat rahasiamu mendadak jadi barang rongsokan yang tidak berfungsi lagi? Jengek honsiong klesinis Wiet Beng tertawa seram tiba-tiba dia mengundurkan diri dari ruangan itu Lalu mengambil sebuah benda bulat merah sebesar kepalan dari sakunya Lalu sambil tertawa seram katanya Heeh titik heeh titik heeh alat rahasia itu boleh tak berfungsi juga Tak mengapa aku toh masih bisa mengandalkan keampuhan dari peluru sakti hangtian peklektan Bahan peledak penghancur langit Hemhem jika peluru ini sudah ku lemparkan ke muka Sekalipun malaikat Yang sedang ku hadapi juga jangan harap bisa lolos dalam keadaan hidup Kali ini baik honsiong kie maupun kedelapan orang tiang lo itu tak berani bergerak secara gegabah Mereka tertegun dan berdiri di tempat Sebab mereka cukup mengenal apa yang dinamaks peluru sakti tersebut Jika sampai di ledakan niscaya tak seorang pun di antara mereka dapat lolos dari situ dengan aslamat Kejadian ini memang cukup keji dan di luar dagaan mereka Siapa yang menduga kalau gembong iblis itu telah mempersiapkan benda peledak yang bisa digunakan untuk menyelamatkan jiwanya itu Wiik Beng telah bersikap jumlah lagi aaperti semula Sebab ia cukup mengetahui keampuhan benda yang berada di tangannya itu Ia coba menggerta dengan pura-pura akan melemparkan benda itu ke depan Betul juga Hansiong kie serta kedelapan orang tiang lo itu serta merta ikut mundur selangkah ke belakang Pelbagai ingatan lantas berkecambuk dalam benak Hansiong kie Dia berusaha untuk menemukan selusin akal yang bisa digunakan untuk mengatasi kesulitan itu Tapi usahanya itu tidak mendatangkan apa-apa Ia cukup mengetahui tentang kemampuan yang dimilikinya sekarang Tapi secepatnya ia bertindak tak mungkin ia bisa mencegah lawannya Untuk tidak melemparkan benda peledak Hang Tian Pek Kolektan tersebut apalagi ia cukup mengenali kedasyatan dari peluru itu Sedikit saja tersentuh benda keras segera akan meledak dasyat Dengan kapandayan yang dimiliki Hansiong kie sekarang Kemungkinan besar ia dapat menyelamatkan diri dengan selamat Tapi bagaimana dengan kedelapan orang tiang lo nya? Apakah mereka harus dikorbankan begitu saja dengan sia-sia? Suasana jadi hening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Tapi justru dibalik keheningan itu terasalah hawa pembunuh yang sangat tebal menyelimuti seluruh ruangan Kini keselamatan mereka bersembilan telah berada di cengkeraman Wiik Beng Asal orang itu melemparkan benda peledaknya maka berarti pula habis sudah riwayat mereka Delapan orang tiang lo itu hanya bisa menggeram menahan amarah yang berkobar Namun mereka tak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali menghela nafas panjang Wiik Beng kembali tertawa seram katanya Manusia bermuka dingin bila engkau bersedia untuk menyerahkan lencana mustika OKQQP tersebut kepada ku Maka aku pun bersedia pula untuk mengampuni jiwamu Jangan mimpi tukas Han Siung Kie tanpa berpikir panjang Heheheheh Jadi kau lebih suka mampus menjadi abu Kembali gembong iblis itu mengejek Kami mati adalah gugur demi perguruan, sedangkah sepanjang masa kau akan dikenal orang sebagai manusia yang paling berdosa. Hahaha, kau tak usah mencoba untuk menakut-nakuti aku dengan ancaman semacam itu kata Wiik Beng sambil tertawa seram, aku tak akan peduli mau bernama busuk atau dicaci maki orang, pokoknya sekarang mati hidup ada di tanganmu sendiri murid pengkhianat bentak Hans Yon Kye dengan marah, sekali lagi ku beritahukan kepadamu, tak nanti kami akan penuhi permintaanmu itu sepasang medelang. Wiik Beng berputar ke sana kemari, akhirnya ia tertawa seram, baiklah kalau toh keputusan kalian. Adalah demikian akan ku beri kematian yang mengerikan kepada kalian semua katanya, tapi sebelum kematian menyelesaikan riwayat hidup buah, akan ku pertunjukkan lebih dahulu suatu atraksi yang menarik hati ia berhenti sebentar lalu berseru keras pelindung hukum kiri dan kanan, cepat kemari dua sosok bayangan manusia munculkan diri dari belakang ruangan itu dan kemudian berdiri di kedua belah sisi Wiik Beng, dia adalah dua orang manusia aneh yang berkerudung yang satu berbadan hitam dan yang lain berbadan putih. Agak tercengang delapan orang tiang lu itu menyaksikan kemunculan dari sepasang manusia aneh itu sebab sepanjang pengetahuan mereka belum pernah dalam perguruan mereka punya sepasang pelindung hukum yang berbentuk seaneh itu, berbeda dengan Hong Xiong Kie, dia kenal siap pakah sepasang manusia berkerudung hitam dan putih itu maka ketika menyaksikan kemunculan kedua orang itu darahnya langsung mendidih, sinar matanya memancarkan cahaya yang menggidikan hati tak tahan lagi ia mendengus dingin. Kiranya dua orang manusia aneh ini tak lain adalah Hek Pek Siang Ye Au sepasang siluman hitam dan putih yang tiba-tiba lenyap jejaknya sewaktu berada di Bukit Taiwong San tentu saja tak pernah terduga olehnya bahwa Hek Pek Siang Ye Au yang sangat lihai itu telah bersedia menjadi pelindung hukum kiri dan kanan dari Wiik Beng. Sementara itu dengan suara yang amat bangga gembong iblis siwi itu sudah berkata, tentunya kalian semua sudah pernah mendengar tentang Hek Pek Siang Ye Au sepasang siluman putih hitam yang tersohor namanya itu bukan? Heeh, 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 kedua orang inilah orangnya. Meskipun sudah sekian puluh tahun ke delapan orang Tiang Lo itu berdiam di wilayah Tianlem mereka cukup mengenal siapakah Hek Pek Siang Ye Au yang pernah menyapuh dataran Tionggoan pada lima puluh tahun berselang itu, bisa dibayangkan betapa terperanjatnya mereka setelah mengetahui bahwa sepasang pelindung hukumnya adalah gembong iblis tersebut. Dan sekarang Wiik Beng ternyata dapat menundukkan dua orang iblis itu serta menjadikannya sebagai pelindung hukum, kejadian ini boleh dibilang sulit untuk dipercaya, bila kenyataan tidak terpapar di depan mata. Napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajah Hon Xiong Kyi, pada saat ini dia hanya menginginkan sesuatu yakni menyerang dua orang siluman itu serta membacoknya sampai mampus. Waktu itu Wiik Beng masih mengangkat tinggi-tinggi bahan peledak Hang Tian Pek Lektan itu, sementara sepasang matanya mengawasi setiap orang yang berada dalam ruangan itu tanpa berkedip kewaspadaannya sedikit pun tidak mengendor karena kehadiran dua orang pelindung hukumnya. Harap pelindung hukum berdua segera menghukum mati semua pengkhianat perguruan yang berhasil kabur dari penjara bawah tanah dan kini berada di luar lapangan itu demikian ia memerintahkan. Sepasang mati Hon Xiong Kyi memancarkan sinar berapi-api, hampir saja biji matanya melotot keluar karena marah, dia telah bersiap sedia untuk mengorbankan jiwanya sendiri untuk beradu jiwa dengan orang-orang itu. Sebab ia cukup memahami betapa lihainya sepasang siluman hitam dan putih, dengan kelihain mereka bukan suatu pekerjaan yang terlampau sulit baginya untuk membantai seratus-dua ratus orang jago-jago berilmu biasa. Atau lebih mendekati sebagai pekerjaan yang terlampau sepele. Terima perintah sementara itu Hekpek Siang Yau telah menyahut, menyusul kemudian terdengar jeritan kaget menggema memecahkan kesunyian dalam ruangan itu apa yang terjadi? Terlihatlah Hekpek Siang Yau dengan seorang dari kiri yang lain dari sebelah kanan dengan suatu gerakan secepat kilat mencengkeram lengan Wietbank yang kemudian entah dengan kira apa tahu-tahu bahan peledak Hang Tian Pek Kolektan itu sudah kena dirampas oleh siluman hitam. Kejadian itu sama sekali di luar dugaan dan tak pernah terduga lebih dahulu, bukan Hong Xiong Klee saja yang dibuat kaget dan tak habis mengerti, delapan orang tiang lo itu pun dibikin termangu-mangu sampai tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Paras muka Wietbank telah berubah jadi pucat seperti mayat, dengan suara agak gemetar ia membentak, eeha, apa maksud kalian berdua dengan perbuatan ini siluman putih segera menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haa 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 Wietbank, kau ini terhitung manusia macam apa? Berani benar menjadikan kami berdua sebagai pelindung hukumu. Haa 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 tahukah engkau, mengapa kami berdua datang ke sini Wietbank berusaha untuk meronta dan melepaskan diri dari cengkeraman kedua orang itu, tapi tak berhasil, akhirnya ia menyerah kalah. Tanyanya dengan lirih, apa maksud kalian berdua datang kemari membersihkan perguruan dari unsur-unsur manusia pengkhianat semacam dirimu ini? Seperti kena disambar geledek di siang hari bolong, Wietbank berdiri terbelalak dengan mulut melongo dan keringat dingin membasahi jidatnya, untuk sesaat dia tidak mampu berkata apa-apa. Delapan orang tiang lu itu pun terkejut bercampur keheranan, mereka tak memahami dengan apa yang telah dikatakan Hekpek Siang Yeau, membersihkan perguruan. Sedari kapan dua orang siluman yang bernama besar ini menjadi anak murid Tian Lem Bun? Hanya Han Xiong Klee seorang yang memahami kejadian itu, mesti demikian dia sendiri pun merasa kaget bercampur tercengang sebab dia hanya tahu bahwa Hekpek Siang Yeau tiba-tiba lenyap tak berbekas kemudian mereka muncul di istana Hwanan Mokiong sebagai pelindung hukum tapi secara tiba-tiba mereka bertindak sebaliknya lagi apa gerangan yang terselit dibalik segala sesuatunya ini. Dalam pada itu siluman hitam telah berkata kepada diri anak muda itu. Chiang Bun Jin silahkan memberi perintah kepada kami apa yang harus kami lakukan terhadap pengkhianat ini. Han Xiong Klee agak ragu-ragu sejenak, tapi akhirnya ia berkata, Totok lebih dahulu jalan darahnya Wiet Beng betul-betul mati kutunya, sekarang ia baru gemetar keras seperti orang yang sakit demam keringat mengucur keluar seperti hujan, matanya melotot besar dan darah kental sempat mengucur keluar dari kelopak matanya, wajah yang menyeringai mengerikan dapat menunjukkan bagaimanakah perasaan hatinya pada saat ini. Delapan orang tiang loh hanya dapat berdiri pula di sisi ruangan dengan matlah, terbelalak dan tubuh kaku seperti patung, mereka benar-benar tak dapat menyelami kemistriusan dari Chiang Pun Siow Suhengnya ini. Sementara semua orang masih termenung, sepasang siluman hitam dan putih telah berkata, kami akan melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dengan suatu totokan kilat, kedua orang itu lantas menghajar beberapa buah hiat sepenting di sekujur badan Wiik Beng, bekas ketua cabang perkumpulan Tian Chee Kau untuk wilayah Tian Lam ini segera menjerit tertahan dan roboh terkulai di atas tanah. Untuk sementara waktu letakkan saja tubuhnya di sana perintah Hong Xiong Kiai sambil menunjuk ke bawah sebuah meja sembahyangan yang berada di hadapannya. Siluman hitam segera mengangkat tubuh Wiik Beng yang sudah tak dapat berkutik akibat pengaruh totokan itu ke dalam ruangan dan meletakkannya di atas lantai, setelah itu barulah bersama siluman putih jatuhkan diri berlutut di depan Hong Xiong Kiai, katanya, Ciyang Bun Jin, ampunilah kesalahan kami berdua yang telah berlalu tanpa memberi kabar bangun tukas Hong Xiong Kiai sambil ulapkan tangannya, apa yang sebetulnya telah terjadi? Setelah memberi hormat, sepasang siluman hitam putih itu baru bangkit berdiri, kata siluman putih, waktu itu, ketika Tecu berdua mendapat perintah untuk menanti di bawah bukit Taiwongsan, secara tiba-tiba telah menemukan jejak dari seorang musuh besar kami yang tempoh hari berhasil melepaskan diri dari jaringan kami berdua, Maksudmu, musuh besar yang lolos dari jaringan kalian pada 50 tahun berselang benar siluman putih mengangguk tanda membenarkan siapakah orang itu? Hun Xiong, Raja Iblis Pengacau Jagat Han Xiong Kiai agak terkejut, ia cukup mengenal siapakah Hun Xiong itu, sebab dia tak lain adalah burunya Im Yang Siang Set, sepasang malaikat hawa dingin dan panas, bukan saja ilmu silatnya sangat tinggi sehingga disedani baik oleh jago-jago dari golongan putih maupun golongan hitam, bahkan ia pernah berhutang budi juga kepadanya, sebab tanpa bantuan dari orang itu, miscaya ia sudah mampus di tangan Wiet Bing. Yang satu malaikat hawa panas KHO Sukahi sampai kini sudah 18 tahun lamanya tersekap dalam benteng maut, sudah pasti Hun Xiong dan malaikat hawa dingin akan berdaya upaya untuk menyerbu ke benteng maut serta menyelamatkan jiwa malaikat hawa panas. Itu berarti pula kemungkinan besar setiap saat Hun Xiong bakal munculkan diri di sekitar benteng maut itu. Namun ia tidak memberi komentar apa-apa terhadap dua orang siluman itu, hanya tanyanya, bagaimana selanjutnya karena besar sekali hasrat kami berdua untuk membalas dendam maka tanpa meninggalkan pesan kami segera melakukan pengejaran, dalam pertempuran yang kemudian terjadi kedudukan kami seimbang meski sudah bergebrak ratusan jurus belum juga bisa ditentukan siapa yang menang, siapa kalah, akhirnya Hun Xiong tidak kesabaran lagi untuk melayani kami lebih lama, tiba-tiba ia tinggalkan kami berdua dan kabur dari sana sudah tentu kami berdua tak bisa melepaskan dirinya dengan begitu saja, tiga hari sudah kami saling kejar-mengejar akhirnya bukan saja gagal untuk membalas dendam. Jejak dari Chiang Bun Jin pun tidak berhasil kami temukan lagi, Han Xiong kiai anggukan kepalanya berulang kali. Selanjutnya ia bertanya lebih jauh. Si Luman Putih iantas menyambung kata-katanya lebih jauh, kemudian secara tiba-tiba kami telah berjumpa dengan perempuan berkerudung yang pernah memberi peringatan kepada kita sewaktu berada di mulut lembah kematian agak terkejut pemuda itu setelah mendengar cerita itu, dia tahu perempuan berkerudung yang dimaksudkan si Luman Putih itu pastilah horor yang kehilangan sukma, perempuan misterius itu setelah berhenti sejenak si Luman Putih telah berkata kembali, perempuan berkerudung itu memerintahkan Tecu berdua untuk berangkat ke wilayah Tianlem, serta berusaha memasuki istana Hwan Mokiong dan menjadi musuh dalam selimut di situ. Katanya dengan berbuat demikian kemungkinan besar bencana yang menimpa perguruan kami bisa terhindari, selain daripada itu dia pun berpesan kepada Tecu berdua agar memperhatikan mana Chiang Bunjin yang sesungguhnya dan mana yang gandungan, berdasarkan apa kalian bisa mengetahui kalau aku adalah Chiang Bunjinmu yang asli dari ilmu Sinkang serta logak berbicara Chiang Bunjin, setelah itu meski ada orang pandai menyaru, dan ilmu kepandaian menyarunya sudah mencapai tingkatan yang tinggi, pastilah di antara kesempurnaan terdapat pula titik kelemahan, asal diperhatikan dengan seksama tak sulit untuk mengetahuinya, yang paling penting lagi. Mereka yang mengenakan topeng kulit manusia Niscaiha wajahnya akan kaku dan sedikit pun tak berperasaan ehm, masuk akal kata Han Siong Kie sambil menganggukan kepalanya berulang kali. Sebab itulah Tecu berdua mohon pengampunan dari Chiang Bunjin, kalian berdua sangat berjasa dalam peristiwa ini, dan apalagi yang harus dihukum kalau begitu Tecu berdua mengucapkan banyak terima kasih atas kemurahan hati Chiang Bunjin seru dua orang siluman itu cepat. Han Siong Kie lantas memperkenalkan kedelapan Tiang Lonya kepada dua orang siluman itu, kemudian secara ringkasia menceritakan pula bagaimana kisahnya sehingga Hek Pek Chiang Ye Aung masuk menjadi anggota perguruan Tian Leng Bun. Pada saat itulah seorang kakek gemuk cebol dan berkepala kecil munculkan diri dari ruang belakang. Cepat-cepat Han Siong Kie menjura seraya berkata, Engkoh tua, banyak terima kasih atas bantuanmu. Bab 76 Tak usah Tak usah seru Hang Kie Siong sambil goyangkan tangannya berulang kali, andai kata Hek Pek Chiang Ye Aung tidak turun tangan memusnahkan para penjaga yang meronda di istana bawah tanah, aku si tua bangka juga belum tentu bisa turun tangan, Untunglah urusan dapat terselesaikan dengan baik dan aku pun harus buru-buru berangkat tinggalkan tempat ini Engkoh tua, kenapa kau mesti terburu-buru untuk berangkat pulang beberapa hari lagi? Siow Teh juga akan berangkat kembali ke daratan Tionggoan, apa salahnya kalau kita melakukan perjalanan bersama? Kau masih ada banyak persoalan yang mesti diselesaikan lebih dulu, Aku bisa tak berhutah untuk menunggu terlampau lama, biar aku berangkat saja lebih dulu tapi paling sedikit Engkoh tua harus minum secawan arak lebih dulu sebelum berangkat, tidak keberatan bukan tak usah, tak usah. Di perkampungan Oh Baw San Ceng sudah tersedia segudang arak wangi. T.E. Eng Sian si tua bangka itu masih menunggu kehadiranku disitu biarku minum sampai puas disana saja, selama tinggal tidak menunggu jawaban lagi, dia lantas ngeloyor keluar dari ruangan itu dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas, Han Siong Kiai serta kedelapan orang tiang lenya ingin menghantar keberangkatannya tapi ketika mereka tiba di luar ruangan, bayangan si cebol itu sudah tak kelihatan lagi. Demikianlah setelah suasana menjadi reda kembali, dalam istana Hawanan Mokiong diselenggarakan pertemuan besar para pemuka partai, dalam pertemuan inilah diputuskan hukuman pancung kepala bagi Wiik Dieng yang telah mengkhianati perguruan serta melakukan tindak kekejaan terhadap sesama anggota perguruan, selain daripada itu para pengikutnya juga dijatuhi hukuman setimpal dengan enteng beratnya perbuatan mereka Maka bagi yang berat kesalahannya diusir dari perguruan, sementara yang enteng kesalahannya diwajibkan membuat pahala untuk menebus dosa-dosanya. Maka setelah hukuman dilaksanakan suasana di istana Hawanan Mokiong pun pulih menjadi tenang kembali. Hari ketiga secara resmi Han Siong Kiai dilantik menjadi ketua perguruan Tian Lem Bun, dia menghapus gelarnya sebagai T.E. Kun atau Kaisar itu dan mewajibkan anak muridnya menyebut Chiang Bun Jin saja. Selain daripada itu julukan seperti Chiang Kun atau General serta pengawal istana juga dihapus, nama Goan Lawan tetap dipertahankan sedangkan nama-nama untuk istana Sing Sitian, Wigitian, Bu Sitian dan Sian Citian masih tetap dipertahankan hanya penjabat-penjabat saja yang diganti. Hek Pek Siang Ye Au pun secara resmi diangkat menjadi pelindung hukum kiri dan kanan. Untuk memeriahkan peritiwa ini dalam istana Hawanan Mokiong diselenggarakan pesta besar-besaran selama tiga hari tiga malam. Ketika pesta ditutup pada malam yang ketiga Han Siong Kiai lantas mengajak T.E. Pimpinan dari para tiang lo itu untuk menjabat ketua selama dirinya tak berada di situ selain daripada itu memerintahkan pula para ahli alat rahasia untuk membetulkan kembali semua alat rahasia yang telah rusak. Menantikan si anak muda itu meresmikan semua rencananya maka T.E. P.I. pun berkata, Chiang Bun Jin, apakah kedua orang pelindung hukum akan turut serta di dalam perjalanan ini tentu saja Han Siong Kiai mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh kepala tiang lo-nya ini, dia lantas tersenyum. Apakah tiang lo khawatir bila pihak Tian C.Kau tak puas dengan peristiwa ini serta melakukan penyerangan kembati? Ia bertanya. Begitulah yang tecu khawatirkan kedua orang pelindung hukum akan turut serta dengan diriku untuk mengunjungi Bukit Tai Teng San dalam 3-5 hari tentu akan balik lagi kemari dan apakah Chiang Bun Jin harus kembali juga ke daratan Tionggoan? Benar, sebab aku masih ada dendam sakit hati yang belum terbalas, budi dan dendam harusku perhatikan dulu sampai jelas sebelum dapat kembali lagi ke sini Jika demikian adanya, kedua orang pelindung hukum tak perlu kembali lagi di tengah jalan lebih penting lagi kalau mereka melindungi keselamatan Chiang Bun Jin dalam usaha pembalasan dendam ini Han Siong Kiai tersenyum dan gelengkan kepalanya berulang kali Tak usah katanya, keselamatan istana kita jauh lebih penting daripada soal-soal yang lain Bila Chiang Bun Jin membutuhkan bantuan kami, kirim saja perintahnya kemari Serentak kami akan, Han Siong Kiai berpikir sebentar lalu menukas Jika aku membutuhkan bantuan kalian, akan kuminta pertolongan dari pihak Kepang untuk mengirim berita lewat merpati pos, dan perintah itu akan datang dari kantor cabang perkumpulan Kepang di Kota Niukan, selesai mengatur segala sesuatunya di bawah hantaran dari segenap anak murid perguruan Tian Lem Bun berangkatlah Han Siong Kiai dan Hek Pek Siang Ye Au tinggalkan istana Hawanan Mokiong Bukit Taikeng sana luasnya mencapai beratus-ratus li pepohonan tumbuh sangat lebat Tanah perbukitan berlapis-lapis bukan saja banyak tebing yang curam serta jurang yang dalamnya beratus-ratus kaki Batuhan di situ pun terdiri dari batu-batu karang yang tajam dan licin tak nampak bayangan manusia pun yang berlalu lalang di situ Pagi itu ketika Fajar baru menyingsing dan Seng Surya memancarkan sinarnya keempat penjuru tiba-tiba nampaklah tiga sosok bayangan manusia berkelebat lewat di mulut tanah perbukitan tersebut Mereka bukan lain adalah Han Siong Kiai ketua dari perguruan Tian Lem Bun yang diiringi oleh kedua pelindung hukumnya Siluman Hitam dan Siluman Putih Ketika tiba di sebuah lembah Han Siong Kiai lantas menunjuk ke arah depan Surya berkata, menurut keterangan dari penduduk peribumi katanya disinilah letak mulut masuk menuju ke bukit Tai Keng San Bagaimana pendapat kalian berdua? Tecu berpendapat demikian pula jawab Siluman Hitam Dengan hormat Siluman Putih yang berada di sisinya lantas bertanya Chiang Bun Jin bolehkah kami bertanya apa maksud serta tujuan Chiang Bun Jin berkunjung ke tempat segersang dan sesunyi ini? Han Siong Kiai tersenyum misterius Pokoknya kedatanganku kemari adalah demi kebaikan kalian berdua Bukankah sudah puluhan tahun lamanya kalian berharap agar apa yang selama ini dicita-citakan bisa tercapai katanya? Sepasang Siluman Hitam dan Putih saling berpandangan sekejap Mereka tampak termangu dan tidak mengerti apa yang sedang dimaksudkan ketuanya Melihat kedua orang pelindung hukumnya masih tidak mengerti Han Siong Kiai berkata lagi Bukankah kalian berdua pernah berkata bila wajah kalian dapat pulih kembali menjadi wujud yang sebenarnya Maka kalian berdua akan segera menikah dan menjadi suami istri? Benar sahut Siluman Hitam Tetapi, coba jawab dahulu Siapakah di dunia ini yang dapat memunahkan daya racun gibeng toko yang bersarang di tubuh kalian berdua itu Kembali pemuda itu menukas Bantrop Chousu nah itulah dia Kalau begitu tak sia-sia perjalanan kita kali ini Jawaban tersebut segera mendebarkan hati Hekpek Siang Yeau Dengan setengah beremosi mereka berteriak Jadi Bantrop Chousu masih hidup di dunia ini Masihkah hidup sampai detik ini belum dapat kupastikan Tapi semoga saja dia masih hidup Perasaan yang semula jadi gembira Sekarang terpadam lagi ibarat terguyur air dingin Dengan masgul siluman hitam berbisik Apakah Siang Bunjin berhasil menemukan suatu titik terang Maka membawa kami berdua berkunjung kemari Benar Aku dengar meskipan Bantrop Chousu tak mempunyai ahli waris yang berkelana dalam dunia persilatan akan Tetapi kemungkinan besar dia masih hidup dalam telaga racun yang berada di lembah hitam Bukit Tai Kengsan Telaga racun di lembah hitam Benar Telaga racun di lembah hitam Menurut apa yang kami dengar Katanya telaga racun adalah suatu telaga yang berisi air racun Baik manusia maupun binatang yang terkena air telaga itu seketika akan mati dalam keadaan mengeri kau Apakah, bagaimanakah keadaan yang sesungguhnya tak usah kita bicarakan dulu Mari kita cari tempat itu Setelah tiba di sana persoalan lain baru kita bicarakan lagi Dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh berangkatlah ketiga orang itu Melanjutkan perjalanannya menyelusuri tanah liar yang masih lebat dengan pepohonan Serta semak tak belukar dan agaknya belum pernah dijamah oleh manusia Sudah tiga hari mereka menjelajahi setiap jangkal tanah yang berada di sekitar sana Namun lembah hitam yang dicari-cari belum juga ditemukan Telaga racun terletak di dalam lembah hitam Bila lembah hitam itu tidak berhasil ditemukan Tentu saja telaga racun Fah tak dapat ditemukan pula Sekalipun akhirnya telaga racun bisa ditemukan Belum tentu bantuk C.O. Usu itu masih hidup di sana Maka pelbagai ingatan berkecambuk dalam benak ketiga orang itu Han Xiong Kie tentu saja menyadari pula bahwa harapan untuk berhasil dengan perjalanan kali ini tidak besar Tapi untuk mewujudkan janjinya ia tak mau berpikir panjang Baginya sampai dulu di tempat tujuan kemudian baru membicarakan soal-soal lain Sepasang siluman hitam putih jauh lebih gelisah lagi Sebab berhasil atau tidaknya mereka menemukan bantuk C.O. Usu sangat mempengaruhi pula kehidupan serta kebahagiaan mereka di hari kemudian Waktu itu mereka berhenti di atas sebuah tanah perbukitan yang berbatu cadas yang bertumbuhan sangat jarang Tiba-tiba serem tetan suara jeritan yang memilukan hati dan bersuara dalam secara lapat-lapat berkumandang dari bawah tebing sana Bahkan berasal tak jauh dari sekitar situ Tiga orang itu merasa sangat terperanjat Han Xiong Kie segera menggerakkan tubuhnya menuruni tebing itu dengan gerakan yang cepat Kurang lebih 50 kaki kemudian muncullah sebuah tebing yang menjorok ke dalam hingga membentuk sebuah celah selebar puluhan kaki Karena adanya Setelah itu maka tebing karang itu pun terbagi menjadi dua bagian hingga mencapai kaki tebing tersebut Oleh sebab di sepanjang celahan tebing itu tumbuh pepohonan yang lebat Sulitlah bagi orang untuk mengetahui keadaan itu sebelum mereka berada dekat sekali dengan celah-celah tadi Han Xiong Kie coba melongo ke bawah Tapi dalamnya celah itu sukar diukur dan lagi yang tertampak pun hanya kegelapan yang pekat Meski ketajaman anak muda itu luar biasa Dia pun hanya dapat melihat sedikit pepohonan secara lapat-lapat Sementara itu sepasang siluman hitam dan putih telah tiba pula di sini Mereka ikut melongo ke bawah Tapi apa yang kemudian tertampak membuat hati merasa jadi bergidik? Ciyang Bunjin, apa yang berhasil kau temukah? Siluman hitam segera bertanya Han Xiong Kie tidak menjawab pertanyaan itu Agaknya ia sedang memikirkan suatu persoalan yang pelik Mungkinkah jerit kesakitan yang memilukan hati itu berasal dari dasar lembah di balik celah tebing karang itu? Terdengar siluman putih bergumam seorang diri Ketika mendengar ucapan tentang lembah di dasar celah tebing Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak Han Xiong Kie Serta merta ia berteriak kegirangan Hore, disinilah letak lembah hitam itu sepasang siluman hitam dan putih tertegun Tapi dengan cepat mereka memahami pula teriakan dari ketuanya Sebagaimana namanya hekok atau lembah hitam Lembah tersebut tentulah bukan lembah biasa seperti lembah-lembah lainnya Dan sekarang di bawah celah tebing karang itu terdapat sebuah lembah yang gelap gulita Karena letaknya yang terjepit di antara tebing-tebing karang di kedua belah Sisinya, keadaan tersebut memang mirip sekali dengan nama lembah hitam itu Maka setelah memahami keadaan yang dihadapinya Semangat mereka tanpa terasa berkobar kembali Bila segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar Mereka berdua dapat memulihkan kembali raut wajah mereka yang sebenarnya Sehingga apa yang sudah dicita-citakan selama puluhan tahun terwujud Bukan saja mereka berdua akan terlepas dari penderitaannya sebagai siluman aneh Kebahagiaan sudah berada di ambang pintu Terdengar Han Xiong Kiai berkata lagi Bukan saja tempat ini adalah lembah Hekko yang sedang kita cari-cari Bahkan ada orang persilatan telah menyerbu ke tempat itu Dengarkan jeritan tadi Bukankah suara itu tampak berkumandang dari dekat Tapi kedengarannya jauh, berat dan lirih Pastilah suara itu berasal dari lembah Hekko Hayo kita berangkat ke sana dan coba memastikan apa yang sebenarnya sudah terjadi Ia lantas berangkat lebih dahulu menuruni tebing batu karang itu dengan gerakan cepat Tiga orang itu berlarian menelusuri celah tebing itu hingga tiba di kaki tebing tersebut Dalam waktu singkat mereka sudah berada di dasar tebing yang dimaksudkan Benar juga mereka temukan sebuah mulut lembah yang luasnya tak sampai 10 kaki Ketika mereka mencoba melongo ke dalam Udara di situ sangat lembab dan gelap Pemandangan pada jarak 50 kaki sulit untuk dilihat dengan nyata Hans Yongkle menuding ke arah bekas-bekas telapak kaki yang tertera nyata di sekitar mulut lembah itu Lalu katanya, coba, lihat ada orang yang telah datang kemari mendahului kita Bahkan jumlahnya di atas 10 orang Menurut orang persilatan lembah hitam telaga racun adalah daerah terlarang Bagi setiap umat persilatan ujar siluman putih dengan perasaan heran aneh Kenapa orang-orang itu berdatangan kemari? Masa mereka memcunyai hubungan dengan bantuk cawsu keadaan pada saat ini kurang begitu jelas Lebih baik kita masuk dulu ke dalam lembah tukas Hans Yongkle Sambil melarang siluman itu melanjutkan kata-katanya Seperti sukma-sukma gentayangan Tiga orang itu melanjutkan perjalanannya menelusuri lembah itu dengan cepat, enteng dan tidak menimbulkan suara Beberapa puluh tombak baru saja mereka lewati Tiba-tiba terdengar suara bentakan keras memecahkan kesunyian Siapa di situ? Harap segera berhenti berbareng dengan menggemanya bentakan itu Dua sosok bayangan manusia telah munculkan diri menghadang jalan pergi mereka Karena perjalanannya terhadang, tiga orang itu pun menghentikan gerakan tubuhnya sambil mengawasi penghadang mereka itu Dua orang itu adalah laki-laki berusia setengah bayar yang bertubuh kekar Seorang bersenjata golok kepala setan ang besar Sedangkan yang lain bersenjata ruyung sembilan Dan ketika dua orang itu menyaksikan tamu yang munculkan diri adalah manusia aneh bertubuh putih dan hitam Mereka lantas menjerit kaget dan mundur beberapa langkah dengan hati bergebar Lama sekali mereka tertegun, akhirnya laki-laki bersenjata ruyung itu berkata setengah membentak Dalam lembah ini sedang ada urusan Lebih baik kalian jangan melanjutkan perjalanan dan mundur saja dari tempat ini Hekpek siang ye au mendengus dingin tanpa mengucapkan sepatah Katapun mereka menerjang ke muka dengan kecepatan kilat menyusul Kemudian terdengar dua jeritan ngeri yang menyayat hati menggema memecahkan kesunyian Tau-tau dua orang laki-laki itu sudah mati konyol Han Xiong Kie tak senang hati melihat kejadian anak buahnya Dengan gani berkerutia lantas menegur Mengapa kalian bunuh kedua orang itu sebelum menanyakan apa yang terjadi Hekpek siang ye au tak berani menjawab Mereka hanya tundukan kepalanya rendah-rendah Padahal kalau mereka tidak dibunuh Siapa tahu kalau sedikit keterangan berhasil kita korek dari mulutu ya Kembali Han Xiong Kie berkata Coba lihat kesempatan yang baik telah kalian buang dengan begitu saja Tecu berdua tahu salah Harap siang bunjin suka mengampuni kesalahan kami ini Kata dua orang siluman itu segera Hayo berangkat seru anak muda itu kemudian Maka mereka pun melanjutkan perjalanan lagi Lembah itu panjang sekali Empat penjuru yang terlihat hanya dinding karang yang menjulang tinggi ke angkasa Apa yang tertampak dari bawah hanyalah setitik celah kecil belaka Dengan sendirinya tak ada sinar matahari yang bisa memancar ke dasar lembah itu Udara di sana jadi sangat lembab Banyak lumut hijau dan jamur yang tumbuh di sana Bukan saja gelap menyeramkan Bahkan mendatangkan pula suasana yang menggidikan hati Luas lembah itu yang terlebar hanya empat puluh kaki Sedangkan tempat yang tersempit mencapai tiga puluh kaki lebih Dalam waktu singkat mereka sudah memasuki lembah itu sejauh tiga kali lebih Namun suasana masih tetap ening Tak sesosok manusia pun yang mereka jumpai suatu ketika tiba-tiba Han Siong Tiai memperlambat gerakan tubuhnya Lalu berbisik Kita sudah tiba di telaga racun Coba lihatlah ke depan sana Agaknya banyak orang berkumpul di sana Kita harus bergerak dengan lebih berhati-hati lagi Sebelum melakukan sesuatu tindakan selidiki dahulu Gerak-gerik beberapa orang itu Hekpek Siang Yau tak berani membangkang Mereka pun memperlambat gerak majunya Dan coba memperhatikan keadaan di depan sana dengan seksama Benar juga, beberapa puluh kaki di depan sana Di antara kilapan cahaya yang terpantul dari permukaan air Tampak bayangan manusia bergerak yang kemari Bahkan secara lapat-lapat terdengar pula suara pembicaraan manusia yang ramai Tanpa menimbulkan sedikit suara pun Dua orang itu mengikuti di belakang Hong Xiong Pie Menyusup ke muka serta mendekati tepi telaga itu Yang dimaksudkan telaga racun tak begitu luas lebarnya Cuma mencapai setengah hektare Airnya berwarna hitam ke biru-biruan Di tengah telaga terpapar sebuah garis sinar Yang berasal dari celah bukit nun di atas sana Air yang berwarna hitam itu beriak kecil dan kelihatan mengerikan sekali Di tepi telaga berkumpal belasan sosok bayangan manusia Mereka semua mengenakan jubah berwarna hitam Dari kejauhan tampak samar lukisan warna putih yang tersulamkan di atas dada Diam-diam Hong Xiong Pie merasa amat terperanjat Sebab dandanaan jubah hitam dengan sulaman putih di atas dadanya itu Sangat dikenal olehnya itulah dandanaan dari utusan khusus perkumpulan Tian Cekao Kurang ajar, kembali berjumpa dengan orang-orang Tian Cekao di tempat ini Pikirnya kembali dalam hati aneh benar orang-orang itu Mau apa mereka kirim orang ustuk mendatangi telaga racun Yang berada di lembah hitam ini salah seorang di antara manusia Manusia berjubah hitam itu mempunyai sulaman matahari rembulan dan bintang di atas dadanya Potongan badan orang itu sangat dikenal oleh Hong Xiong Pie Sementara ia masih berpikir untuk mengingat kembali siapa gerangan orang ini Kebetulan kakek itu berpaling ke arahnya maka terlihat lapraut wajahnya yang pucat pias itu Ak-a-ah Rupanya tok kun si dewa racun ye uhwa Tak aneh kalau aku merasa kenal sekali dengan potongan tubuhnya Dewa racun ye uhwa sangat terkenal namanya dalam dunia persilatan Karena pandai menggunakan pelbagai obat racun Ditinjau dari kehadirannya di tempat ini Bukanlah karena urusan biasa Tetap di bawah kaki dewa racun ye uhwa Menggeletak sesosok mayat yang separoh badannya telah menghitam karena hangus Kesunyian yang mencekam sekitar telaga racun itu segera dipecahkan oleh utusan khusus perkumpulan Tian Cekau itu Terdengar ia berkata sambil menuding ke arah mayat yang menghangus tadi Ye uh tong cu, tampaknya obatmu jarabmu tidak manjur Coba lihat kita sudah mengorbankan selembar jiwa lagi dengan percuma Aku lihat tugas kita kali ini Mana boleh kita tinggalkan tugas setengah jalan tukas Dewa racun ye uhwa dengan gelisah kau cu Toh sudah menitahkan kepada kita agar berusaha dengan upaya apapun Untuk mendapatkan kitab beracun milik bantok sou cu Sebab hanya dengan memiliki kitab pusaka tokeng itulah kita dapat menjegoi seluruh kolong langit tanpa tandingan Tapi benarkah bantok sou cu berdiam di dalam telaga racun ini sekalipun ia benar-benar bermangkal di sini Andai kata dia masih hidup bukankah kita Ah 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 Saudara ye terlalu merisaukan hal yang bukan-bukan Andai kata bantok sou cu benar-benar masih hidup di kolong langit Masa ia membiarkan kita merondai daerah kekuasaannya ini selama sehari semalam Tanpa menunjukkan reaksi apapun seorang tautok Hwesho yang pelihara rambut Yang berada di sisinya tertawa seram Lalu katanya pula Ye U Tong Chu Kau mendapat julukan sebagai dewa racun Masakah masih belum berhasil kau temukan sifat racun yang terkandung dalam telaga racun ini Utusan untuk perkumpulan Tian Cekau dari Margaret itu menyambung pula dari samping Kalau toh obat pemunah yang dibuat Ye U Tong Chu tidak menunjukkan kemanjurannya lagi Harap tenang, harap tenang lebih dulu Kalian jangan ribut sebelum waktunya tukas dewa racun Ye U Hua dengan cepat Dalam perjalanan kali ini Siaw Te telah secara khusus membuat dua jenis obat anti racun Kalau toh jenis pertama tidak manjurnah Saudara itu harap maju kemari untuk mencobanya sambil berkata lantas menuding seorang pria berbaju berenang yang berdiri di samping Ketika dirinya ditunjuk laki-laki itu tak berani membantah sekalipun paras mukanya telah berubah jadi pucat seperti mayat dengan hati berdebar Karena ketakutan dia maju ke depan dan menghampiri dewa racun Dari sakunya dewa racun Ye U Hua ambil keluar sebuah botol porselan lalu mengeluarkan sejenis cairan berwarna merah dan dipoleskan ke seluruh tubuh laki-laki itu Nah sekarang oh engkau boleh segera terjun ke dalam telaga petintah dewa racun Ye U Hua kepada laki-laki itu Setibanya dalam telaga er kau harus memperhatikan keadaan di sekitarmu Adakah gua atau pintu besiji kalau udah menemukan sesuatu jangan langsung masuk ke dalam tapi cepatlah keluar dari permukaan dan laporkan apa yang dilihat Setelah itu baru kita atur kembali rencana berikutnya Lelaki itu mengangguk dan perlahan-lahan mendekati tepi telaga sesudah ragu-ragu sebentar Akhirnya ia menjatuhkan kakinya coba dicelupkan ke dalam air Semua perhatian dan sorot met orang-orang itu dengan tegang dialihkan ke atas wajah laki-laki itu suasana jadi hening dan sepi Tampaknya semua gerak-gerik orang itu sudah menghisap perhatian mereka Han Xiong Kie yang bersembunyi di tempat kegelapan pun merasa tegang Sekarang ia baru tahu bahwa kedatangan rombongan tersebut adalah atas perintah Tian Chee Kau Chu Dengan tujuan mengincar kitab racun peninggalan dari Bantok Chowusu Padahal ilmu silat yang dimiliki Tian Chee Kau Chu sangat liahai dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang pun telah cukup baginya untuk memimpin dunia persilatan Andai kata kitab racun itu benar-benar berhasil ditemukan olehnya itu berarti dalam jagad saat itu tak seorang pun dapat menandingi kehebatannya lagi Tiba-tiba terdengar jeritan ngeri yang memilukan hati berkumandang memecahkan kesunyian suara itu menyeramkan bagi siapa saja yang mendengar sehingga bulu kuduk mereka tanpa terasa jadi bangun berdiri Laki-laki itu sudah terkapar di tepi telaga, sebelah kakinya sebatas lutut masih terbenam dalam air, tapi tubuhnya telah mengejang keras dan selembar jiwanya sudah melayang tinggalkan raganya Peristiwa ini makin membuat suasana di sana jadi menyeramkan, semua jago yang berada di tepi telaga cuma dapat saling berpandangan belaka, siapapun tak mampu bersuara Han Xiong Kiai sendiri pun merasa bergidik sambil menjulurkan lidahnya ia berpikir dalam hati, sungguh mengerikan, taknya nair telaga yang tampaknya tenang dan berwarna hitam itu sebetulnya mengandung racun dengan kadar yang sangat tinggi Keutusan khusus perkumpulan Tian Chee Kau yang tampaknya adalah pemimpin dari rombongan itu tiba-tiba buka suara serta bertanya dengan suara berat Yeutong Chu, apakah hengkau masih mempunyai care lain untuk dicoba dewa racun Yeuhwa termenung lalu tundukkan kepalanya dan membungkam dalam seribu bahasa Tauto berambut panjang itu ikut menimbrung dengan wajah serius It Beng, apakah Kau Chu mempunyai petunjuk lain ada utusan khusus siit itu membenarkan agaknya dewa racun Yeuhwa juga sudah kehabisan akal Mendengar pertanyaan itu ia lantas bertanya, apa pesan dari Kau Chu? Meledakan lembah Hakkok dan menimbun telaga racun Menimbun telaga racun beberapa orang jago itu termasuk pula dewa racun Yeuhwa menjerit tertahan, agaknya mereka kurang percaya dengan apa yang didengar Benar meledakan lembah ini dan menimbun telaga racun dengan tanah apa, apakah care ini tidak? Kenapa apakah tidak lebih baik kita tunda dulu pelaksanaan care itu dan mencoba untuk mencari jalan lain Maksud Kau Chu, barang yang tak berhasil didapatkan lebih baik dimusnahkan dari muka bumi, daripada terjatuh ke tangan orang lain Apakah pandangan itu tidak terlampau sempit sudah puluhan tahun tempat ini lewat dalam keadaan sepi Tak seorang manusia pun berani mencari gara-gara dengan telaga racun Menurut pendapatku di kolong langit dewasa ini mungkin tak seorang manusia pun dapat melawan kedasyatan dari racun itu Yeuhwa Tong Chu Apakah engkau tidak merasa bahwa ucapanmu itu terlampau yakin akan sesuatu tanpa memikirkan yang lain Maksudmu menurut apa yang akurit Tiong Khi ketahui, di kolong langit dewasa ini masih ada seorang manusia yang tidak takut menghadapi pelbagai macam racun Kendatipun racun yang bagaimana kejipun Masa ia siapakah orang itu tanya dewa racun Yeuhwa dengan hati terperanjat Ah ah ah, Yeuh Tong Chu ini benar-benar sudah lupa ataukah pura-pura menjadi seorang pelupa jengek Itiong Khi Utusan khusus dari perkumpulan Tian Cekau itu sambil tertawa dingin